Hari ketiga pasca Gempa Cianjur, tiga unit helikopter dikerahkan Badan Sar Nasional dari Lanut Atang Sanjaya, Bogor untuk mengangkut ratusan kilogram bantuan logistik. Bantuan kali ini berupa makanan cepat saji, ragam kebutuhan bayi, hingga tenda darurat. Tiga unit helikopter dikerahkan Badan Sar Nasional untuk mengangkut ratusan kilogram bantuan logistik korban bencada Gempa Cianjur yang dipusatkan di Lanut Atang Sanjaya, Kabupaten Bogor pada kamis siang. Selain makanan instan, bantuan makanan cepat saji, kebutuhan bayi, hingga terpal dan tenda darurat juga disiapkan. Seluruh bantuan didistribusikan melalui jalur udara dengan sistem dropping air di area perkebunan dan pesawahan sekitar permukiman yang terisolir. Sedikitnya lebih dari tujuh titik permukiman yang tersebar di Desa Tegal, Desa Telaga, Desa Guru, Desa Kaso, dan Desa Penjat menjadi sasaran dropping kali ini. Ya saat ini saya bersama tim dari Basarnas persiapan untuk melakukan pantauan udara ke wilayah bencana Cianjur untuk dropping logistik bantuan seperti makanan, siap saji mumpul makanan mentah dan terpal dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga korban bencana di Cianjur. Sedikitnya tiga helikopter diterbangkan dari Satuan Udara Basarnas di Atang. Armada helikopter sengaja dikerahkan oleh Basarnas untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik kepada korban bencana yang permukimannya masih terisolir. Selain medan terjal, jalan terputus serta jarak terpencil di selap perbukitan juga membuat distribusi bantuan melalui jalur darat cukup terhambat, hingga hari ketiga pasca gempa Cianjur. Banyak orang tidak dipikirkan, ya itu di darat-darat terpencil ya, di desa-desa itu banyak sekali yang terisolasi, yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan darat dengan cepat. Oleh karena itu kita ingin mengedrop bantuan. Kita punya heli, kita manfaatkan untuk mempercepat. Saya sudah mendapatkan informasi, mereka membutuhkan tenda, tenda sederhana sebetulnya. Kemudian ini akan kita drop di posko-posko desa itu, yang belum bisa dijangkau, makanan cepat saji dan juga makanan instan sifatnya. Kemudian mereka minta juga makanan bayi dan selimut. Kita bisa membawa dan kita drop sambil kita observasi di sana. Jadi tugas hari ini adalah seperti itu. Pemanfaatan helikopter kita itu untuk menge-supply logistik kepada masyarakat di daerah-daerah yang terpencil. Meski demikian, pendistribusian bantuan logistik via jalur udara ini dipastikan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Sementara dari pantauan udara, permukiman di sebagian besar wilayah Cianjur mengalami kerusakan berat akibat diguncang gempa 5,6 magnitudo pada Senin sore.